Kapolres Tuban AKBP Darman didampingi Wakapores Kompol Palma Fitriap Pahlevi beserta para pejabat utama melaksanakan pengecekan pos pengamanan mudik lebaran di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kapolres Tuban AKBP Darman didampingi Wakapores Kompol Palma Fitriap Pahlevi beserta para pejabat utama melaksanakan pengecekan pos pengamanan mudik lebaran di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang terletak di desa Sukolilo, kejamatan Bancar, Tuban. Kapolres mengatakan keberadaan pos polisi ini bukan hanya berfungsi sebagai pengamanan maupun pemantuan arus mudik di perbatasan, namun juga disediakan gerai vaksin bagi pemudik saat memasuki wilayah Jawa Timur. Sejak awal pendirian pos pengamanan mudik lebaran di perbatasan hingga hari ini, sedikitnya sudah sekitar 500 orang, bagi itu pemudik maupun masyarakat umum, yang menuju Jawa Timur melalui jalur pantura mendapatkan vaksin. Selain di pos pengamanan perbatasan layanan vaksinasi booster, juga tersedia di pos pelayanan rest area Tuban dan pos pengamanan di pantai Bum Tuban. Kemudian dalam pos pelayanan ini, kita melayani vaksin bagi para pemudik. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah Pak Kapolres tadi menjelaskan sudah ada 500 masyarakat pemudik ke Jawa Timur yang sudah kita vaksin. Yang melalui jalur pantura. Dari Tuban, Khoirudin, RATV melaporkan.